Thank you for staying with us on Interstate News. Buat Anda Nia yang mungkin sama dengan pasangan ini sudah menikah selama kurang lebih 8 tahun. Ada Artika Sari Devi dan juga Mbak Im yang jauh banget dari pemberitaan-pemberitaan yang gak enak atau gossip miring ya. Dan kali ini mereka akan beberkan rahasia keharmonisan rumah tangganya. Oke setelah informasi tadi ada Kikan dan juga Mario Irwin Syah yang akan cerita kehidupan mereka pasya menikah dan informasinya hanya di Entertainment News. Pasangan Artika Sari Devi dan Mbak Im yang menikah sejak tahun 2008 yang lalu memang sangat jauh dari berita-berita miring yang menimpa keduanya. Ditemui oleh tim Entertainment News beberapa waktu yang lalu pasangan ini pun memberikan tanggapannya akan hal tersebut. Ya kita hidupnya lurus-lurus aja kali ya jadi bahannya jauh dibebas gossip jadinya. Kita kenapa gak ada gossip ya? Gak tau komunikasi walaupun itu mungkin klasik sekali tapi itu memang penting gitu ya. Kita mencari pola komunikasi yang enak lah buat nyelesain masalah setiap ada konflik misalnya gitu. Bukan berarti kita gak pernah ada konflik tetap tapi mengolah konflik itu jadi sebuah media untuk kita saling melengkapi gitu ya. Memiliki dua anak yang berusia 6 dan 2 tahun pasangan ini pun tetap meluangkan waktu untuk sang anak. Di tengah-tengah kesibukannya di dunia entertainment. Sangat penting sesibuk apapun harus ada waktu untuk ngobrol. Kayak misalnya apalagi anak saya yang pertama itu kan udah 6,5 tahun. Udah gak 24 jam ada di rumah kan jadi setengah hari dia itu sudah berada di sekolah bersama dengan lingkungan di sekolahannya. Jadi ya sekarang kita berusaha untuk menempatkan jadi orang tua sekaligus jadi mentor, sekaligus jadi sahabat. Bikin dia lebih terbuka aja sama apa yang terjadi dengan dia sehari-hari di sekolah. Dia punya problem apa misalnya atau ada sesuatu yang menyenangkan. Misalnya hari ini ada yang seru gak kakak di sekolahan atau hari ini kakak kelihatan gak semangat kenapa gitu. Lalu adakah kesulitan bagi pasangan ini saat harus mengurus kedua anaknya dan cara seperti apa yang diterapkan oleh keduanya untuk mendidik sang anak? Buat kita sih alhamdulillah gak ada kesulitan karena apa yang... Kita tuh orang yang sangat terberkati sebenarnya. Kita punya waktu yang lebih. Kita bisa pagi-pagi bersama mereka, kita bisa nganterin. Terus kalau saya mungkin kerjaannya mulai malam sore, studio juga di rumah. Jadi deket dengan anak itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari dan kita selalu ngobrol benar-benar apapun kegiatan yang mereka lakukan gitu. Jadi ya kita berdua bisa ngobrol sama anak-anak dengan dekat gitu aja. Kita selalu memberi apresiasi setiap kali si anak mengakui kesalahannya. Jadi belajar menanam kartu jujuran itu sangat penting. Itu jadi salah satu fondasi yang harus dibentuk dari diri anak sendiri kecil gitu. Dan kita pun kalau dia mengakui kesalahan gak langsung kita marahin atau dengerin aja dulu gitu. Terima perasaannya, terima juga alasannya kenapa dia berbohong gitu. Saya rasa itu salah satu kunci supaya anak berani untuk jujur ya sama kita gitu. Kita gak pernah mau buat kesan orang tua tuh angker ya. Kita tetap harus buat mereka tuh segen aja sama kita. Kita mungkin bisa dibilang orang tua yang tegas sama aturan tapi tetap hangat. Sampai jumpa lagi.